Apakah Ibu merasakan ada euforia pemilu 2014 atau sama saja dengan pemilu-pemilu yang sudah kita lewati sebelumnya? Hah, 2014 ini malah saya mikir hanya satu saja yang saya berdoa terus. Apa itu Ibu? Asal jangan curang saja. Asal jangan curang. Iya, asal jangan curang. Karena ya kejadiannya sebenarnya itu kan itu tadi rakyatnya tidak diberi pendidikan politik sehingga apa ya saya ini susah kalau mau mengatakan sadar politik. Sadar politik itu apa? Pasti tidak golput dong. Itu karena kesadaran penuh sebagai warga negara. Akan berbeda kalau tidak curang 2014? Iya. Kuncinya di situ. Ibu kalau saya ingin bicara soal gubernur kurus yang tadi Ibu sebut-sebut. Yang duduk di situ, Bu. Kalau kita lihat kan, Bu, banyak orang yang menilai, banyak survei, Bu, yang keluar. Popularitas dan elaktabilitas gubernur kurus ini, Bu, itu yang paling tinggi di antara yang lain. Nah, biasanya itu, Bu, kalau pemimpin anak buahnya lebih populer dari yang lain, Mereka tuh tidak suka, marah begitu, cemburu. Tapi kalau Bu Mega kok malah kemana-mana ngajak Pak Jokowi, sama sekali tidak ada perasaan apa gitu. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain yang biasanya malah suka, tidak suka kalau melihat anak buahnya menonjol. Oh, masa gitu ya? Biasanya, Bu. Tapi kalau, kenapa itu berbeda? Kenapa malah Pak Jokowi diajak kemana-mana dan betul-betul sikapnya tidak seperti politisi yang lain? Ya sebetulnya apa anehnya ya saya bawa Pak Jokowi. Jadi kalau mamanya saya bawa Pak Jokowi lah, saya emang udah kenal beliau dari zaman di Solo. Lah, makanya saya suka, nih, saya orang juga suka bilang sama beliau, Aneh ya, kan saya manggilnya, dek. Aneh ya, dek. Uang tuh kok koyone, malah mumet CW. Lah, ngapain ya? Kita ya dari dulu jalan juga bareng-bareng sama Pak Rudy. Karena kalau tahu saya ke Solo gitu, langsung kan, nanti Ibu Tindak Solo, ya iya gitu. Nanti saya jemput, kita lihat yuk, Bu, gitu. Berumah kumuh. Jangan salah pilih. Saya mau tanya ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, kalau paling sering diajak Bu Mega. Ini kan kata Ibu Mega kan itu semuanya penafsiran macam-macam orang. Media kemudian suka membesar-besarkan. Tadi kan Bu Mega sudah bilang gitu. Kalau dari Pak Jokowi, paling sering itu biasanya kalau diajak Bu Mega itu membicarakan apa, Pak? Ya, diajak kemana dulu? Masih ingat ya Pak Jokowi? Masih ya? Ibu, boleh saya nakal sedikit ya, Ibu. Pernah tidak sih Ibu bertanya gitu ke Pak Jokowi? Saya tahu kalau Pak Jokowi surveinya nggak pernah ada yang bisa nyaini. Tapi ya saya juga bilang pada beliau, eh jangan mongkok dulu loh kamu.